Halo, Pororo! Membuat manusia salju! Ini sore yang cerah, dan Pororo sedang membuat manusia salju. Aku bisa, aku bisa! Edi! Siapa di antara kita yang bisa buat manusia salju lebih bagus? Baik, akan kutunjukkan betapa hebatnya aku. Pororo dan Edi sedang membuat manusia salju. Aku akan buat kaki, lengan, dan ekornya. Coba kulihat. Aku akan membuat wajahku sekarang. Dua mata, mulut yang imut, dan hidung. Taraaa! Manusia salju Edi yang imut ini sudah jadi. Oh, wah, akan kukalahkan dia. Aku akan membuat dua kaki, lengan, kacamata, mulut, dan dua mata. Ini manusia salju Pororo. Oh? Hmm? Oh? Hei, Pobi! Halo, Edi dan Pororo. Kalian sedang membuat manusia salju. Coba aku lihat. Mata, hidung, mulut, semua mirip denganmu. Tidak sulit kok membuatnya. Biar aku lihat manusia saljumu. Wow, ini sangat mirip denganmu. Luar biasa. Ya kan? Manusia salju buatanku tetap lebih bagus darimu. Tidak, buatanku lebih bagus. Itu tidak benar. Kalian hentikan. Hehehe. 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 Hmm. Hmm. Apa yang terjadi? Ulah siapa ini? Pororo, ini pasti ulahmu, kan? Hmm. Apa itu? Hahaha. Oh? Manusia saljuku, ini pasti ulahmu, kan? Kau serius? Pororo dan Edi memperbaiki manusia salju mereka. Hehehe. Lalu malamnya. Hehehe. Tidak! Aku merasa cemas. Pororo mencemaskan manusia saljunya. Jadi dia pergi ke bukit. Sisi apa itu? Eddie! Pororo! Sudah kudungkah? Itu pasti lalu. Dalu angin mulai kencang. Ternyata ini karena angin. Maaf, aku mencurigaimu, Eddie. Aku juga minta maaf. Syukurlah, tidak ada lagi kesalahpahaman. Pororo dan Eddie menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan berteman baik lagi. Piknik yang menyenangkan. Pagi ini, terdengar suara dari rumah Pobby. Oh, itu adalah suara jam kukuk. Tapi Pobby dan Harry masih tertidur. Terlalu pagi, Harry. Oh, Harry, kau bangun? Aku sudah bangun. Kita seharusnya pergi untuk piknik dengan yang lainnya. Kita terlambat. Itu benar! Itu Pobby! Apa yang membuat kalian begitu lama? Maaf, kami tertidur. Apa kau bawa kameranya? Tidak, aku terburu-buru sehingga aku lupa. Maaf ya, aku akan segera kembali. Hati-hati, jalannya licin. Iya. Aku harus pergi. Aku ingin menyiapkan makanannya. Aku akan pergi dengan Noobie untuk membantu. Baiklah, kami akan pergi ketika Pobby sudah kembali. Ayo, Luffy. Baik, sampai kembali sana. Untuk menyiapkan makanan. Di mana aku meletakannya? Sebelah sana, Pobby. Oh, itu dia. Aduh, bagaimana ini? Oh, ini. Aku dapat. Pobby, kau baik-baik saja. Ini bukan apa-apa. Oh, Pobby. Oh, tidak. Kaki Pobby pasti terluka. Harusnya Pobby sudah di sini. Hei, teman-teman. Kenapa kau datang sendirian? Pobby terluka. Apa? Kakinya terluka ketika dia mencoba mencari kameranya. Apa yang harus kita lakukan? Oh, itu dia. Pobby. Oh, kau kembali. Begitu juga kami. Oh, kakimu terluka. Seberapa parah. Oh, aku tidak bisa berjalan. Sebaiknya pergi piknik tanpa aku saja. Oh, kami tidak bisa lakukan itu. Aku akan menjagamu. Benarkah? Terima kasih, Petty. Kaki itu terasa enakan, tapi aku masih tidak bisa berjalan. Jadi aku persiapkan ini untukmu. Kalau aku bisa mengendarai ini, kau tidak perlu berjalan. Terima kasih semuanya. Sekarang, ayo kita berangkat. Mobilnya berhenti. Eddie, ini tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Sekarang, ini. Ups, aku rasa ini rusak. Satu, dua, mulai. Satu, dua. Satu, dua, mulai. Satu, dua. Satu, dua, mulai. Satu, dua, mulai. Satu, dua, mulai. Akhirnya. Mobilnya bergerak. Apa? Minggir kalian semua. Minggir. Ya ampun, kemana perginya? Kita harus menangkap mobilnya. Lari. Lari. Ayo cepat. Lari. Bekro. Itu tepik. Kalian semua di sini. Mereka semua tiba di tempat piknik. Kami baru saja menyelesaikan persiapan makanan kita. Kalian tepat pada waktunya. Itu benar. Aku lapar. Boleh coba? Terima kasih. Wow, lezat. Oh, aku juga. Oh, aku juga. Dobby, kakimu. Kakiku terasa lebih baik selama perjalanan ke sini. Apa sebelumnya kau merasa sakit? Ya, sebelumnya memang terasa sakit, Eddie. Kamu menghabiskan semua ratu seragi kalian bijak. Begitu berat untuk pergi ke tempat piknik. Tapi mereka datang dengan selamat dan aman. Selamat bersenang-senang. Itu mainanku. Pororo dan teman-teman berada di rumah Eddie. Keren, kan? Eddie membuat mainan menarik yang lain. Wow, menakjubkan. Eddie, boleh aku pinjam ini? Hanya sehari ini saja. Baiklah, tapi jangan merusaknya. Terima kasih. Keren, keren. Jadi, kau ingin seperti ini? Taruh, Krong. Kalian? Kalau kalian bertengkar, kalian tidak boleh meminjamnya. Kami, kami tidak akan bertengkar. Krong, krong. Lalu Pororo dan Krong meminjam mainan Eddie dan pulang ke rumah. Krong, krong. Krong, krong. Ini. Krong, krong. Aku akan memindahkannya dari sini. Krong. Krong, krong. Krong. Baiklah. Krong, krong. 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 Ini dia. Krong. 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 Baiklah. Krong. Aku matikan. Krong. Krong, krong. Tak apa aku kalau bisa Krong 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 Oh sayang Krong pergi keluar Aku 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 penyanyi cilik Aku suka menyanyi Bobby Apa Aku menyanyikan untukmu kau tidur Aku aku minta maaf Krong Kenapa kau disini sendiri larut malam Pororo tidak merasa senang bermain dengan mainan tanpa Krong 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 Kemana dia pergi saat hujan salju lebat Pororo keluar mencari Krong Peroro Dia tidak di rumah Krong Krong Dadaa Sampai jumpa Hai teman-teman Hai teman-teman Apa Apa kalian lihat Krong 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 mengkhawatirkan Pororo 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 Berkumpul di rumah Pelosi Nt Peti dan Nyau Pororo dan teman-teman berkumpul di rumah Peti. Apa yang sedang mereka lakukan? Sang putri tertidur lelap. Tapi penyihir jahat sedang terbang menuju ke istana sang putri tidur. Kemudian nangga berani muncul dan menyerang penyihir jahat. Iya, ketika. Penyihir jahat kabur. Dan sang putri aman sampai malam. Wow, seru ya. Kenapa Tong Tong tidak datang? Dia belum ke sini juga. Iya. Jadi Tong Tong mau datang. Ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan Tong Tong. Buku sihir, buku sihir. Dimana tongkat ajaibnya? Oh, ini dia. Nyau. Bisa kau ambilkan tongkat ajaib di sebelah sana? Maksudmu yang ini? Oh, ini kesempatan. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau? Ambilkan aku Tongkat Ajaib. Aku mau ambilnya. Nyau, tunggu sebentar. Tunggu. Kau tunggu di sana. Aku akan mengubah-ubah kembali. Tunggu siapa bercanda. Tunggu, cepat berikan badanku. Ayo cepat. Apa yang terjadi ini? Maaf, aku sedang mengejar nyau. Ayo kembalikan tongkarku cepat. Ayo cepat, aku perlu. Tapi kau mau kemana? Aku akan pergi ke rumah Peti. Peti? Peti? Oh, si wanita yang cantik. Tong-tong, bolehkah aku ikut? Tidak. Kau pasti akan membuat masalah di sana. Baiklah. Aku juga bisa pergi. Apa yang kau lakukan? Apa itu? Kemana nyau pergi? Aku tidak tahu. Kemana dia? Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Berubah. Aku berangkau. Itu ketempatanku. Aku berhasil. Nyau mengikuti tong-tong tanpa sepertahuannya. Oh, itu rumah Peti. Aku turun dulu. Itu tong-tong. Hai. Halo, tong-tong. Halo semuanya. Kau baik-baik saja. Apa ini? Oh, ini? Nyau, kemana kau? Nyau. Nyau. Aku ketahuan. Hah? Ini adalah boneka yang kumiliki di rumah. Sepertinya dia mengikuti ku. Ada apa kau kemari? Maaf. Hai. Kau adalah boneka yang kulihat kemarin. Senang kau di sini. Kau sobek? Aku. Peti menjahit nyau dengan sangat hati-hati. Coba bergerak. Kepurna. Terima kasih, Peti. Oh, sama-sama. Ini? Bakarlah apa? Wow, enak-enak sehat. Apa? Nyau, sekarang waktunya untuk pulang. Sekarang. Tapi aku mau tinggal lebih lama lagi. Dong-dong. Boneka-nyau, bolehkah aku memilikinya? Kenapa kau mau memilikinya? Tapi dia ini pembuat masalah, Peti. Tidak apa-apa. Nyau, apakah kau akan baik terhadap Krong? Nyau, nyau. Baiklah. Tapi beritahu aku jika dia membuat masalah, ya. Iya. Miau. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Nyau, kau baik-baik di sini, ya. Jangan khawatir. Bye, Tong-tong. Tong-tong pulang ke rumah dan Nyau akan tinggal bersama Peti sekarang. Selamat, Nyau. Pastikan untuk bersikap baik dan tidak membuat masalah. Aku ingin jadi jagoan. Engau, kau menemukanku. Engau, kau menemukanku. Tembaklah sebanyak yang kau inginkan. Jagoan kan tidak pernah gagal. Tidak, aku jagoannya. Kau penjahatnya. Tong! Tong-tong! Hei, berhenti! Krom kabur dengan tanda jagoan pororo. Hai, Krom. Engau, apa itu? Krom! Penjahat! Penjahat? Apa yang dilakukan Krom sekarang? Ya, ini menyenangkan. Krom! Oh, yeay! Rodi, kau sedang apa? Ini, ini... Krom! 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 Ayo kita lari. Krom! Ayo kita kabur! Krom! Krom! Pemainan Edi rusak. Ayo kita kabur. Kembali ini kalian. Trong dan Robi lari ke rumah Fobi. Bangun. Apa? Eri, ayo bangun. Iya. Fobi, bangun. Fobi, bangun. Ada apa ini? Pilih alam muda menjadi jagoan. Bobo? Pipi. Apa yang saya beri lakukan? Pipi, tidak bermain petak umpet. Oh, petak umpet? Pipi, pipi. Bobo? 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 Pipi, 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 pipi. Gagal lagi. Trong dan Robi menuju ke rumah Peti untuk terakhir kali. Apa sudah selesai? buena. Jangan – usai. Boenti. Jangan! Prong, prong. Prong, perlawan. Aku senang kamu disini. Aku baru saja ingin memanggil seorang. Bisakah kamu bantu kami? Rodi. Kau bisa bantu kami dengan ini karena kau sangat kuat. Hai. Kalian semua di sini? Iya, tapi aku tidak tahu di mana Krong dan Rodi. Mereka bersama beberapa saat yang lalu. Krong dan Rodi? Oh, kalian berdua. Ada masalah apa? Krong dan Rodi sudah membantuku. Itu benar. Mereka membawa roti lezat untuk kalian semua di sini. Roti? Wow, kelihatannya lezat. Krong. Sekarang kau boleh memilikinya. Krong. Krong. Krong akhirnya menjadi jagoan. Wow, keren. Pororo dan teman-teman menikmati makan malam yang lezat. Masalah bersih-bersih. Di sebelah sana terletak rumah Peti. Bisakah kita melihat rumah Peti hari ini? Peti, ayo bermain. Aku hampir selesai. Tunggu sebentar. Ada bola. Pas bunganya. Aku hanya main bola. Tidak apa-apa. Kau tidak sengaja melakukannya. Peti tidak marah pada Nyao. Tetapi sayangnya, Nyao merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Peti. Hai. Lupi, masuklah. Semuanya ada di taman bermain. Apa kau ingin bermain? Baiklah. Miaw, kau mau pergi? Tidak, terima kasih. Kalau begitu aku akan kembali. Baiklah. Peti dan Lupi pergi bermain di taman bermain bersama-sama. Ini dia. Nyao memutuskan untuk membersihkan rumah demi Peti. Sebaiknya aku menaruh buku pada tempatnya. Peti. Tidak. Tidak. Miaw. Tidak. Kurasa Peti tidak di rumah. Krak-krak. Peti, apa kau di rumah? Kek. Kurasa tidak ada orang. Hah? Kenapa jadi berantakan? Krak-krak. Apa itu? Keliatannya seperti jejak kaki. Oh, mereka ke arah sini. Semoga aku keluar. Krak-krak. Krak-krak. Hah? Ternyata Nyao. Kau sedang apa di sini? Oh, aku hanya mencari sesuatu. Tapi tanganmu. Oh, ini. Nyao menjelaskan pada Pororo dan Krong tentang apa yang terjadi. Aku hanya mencoba mempersihkan rumah. Dan aku mencoba meletakkan kembali bangun ke padaranya. Oh, baiklah. Aku akan membantumu membersihkan rumah. Krong-Krong. Pororo, Krong. Terima kasih ya. Itu menyenangkan. Iya, benar. Sepertinya aku tidak melihat Pororo hari ini. Krong juga. Oh, Peti datang. Krong-Krong. Ayo masuklah. Krong-Krong. Krong, kau di sini. Hai, Krong. Krong, krong-Krong. Ayo masuklah. Ayo. Hai. Apa kau mau pulang ke rumah? Pororo, kau juga di sini. Ayo main di taman bermain. Kami baru saja dari taman bermain. Aku lelah. Aku mau masuk. Sepertinya ada yang aneh. Rumahku bersih. Ada seseorang yang membersihkannya. Mereka tidak mungkin membersihkan rumah. Apa aku yang menggambar? Apa aku yang menggambar? Bukunya. Aku bisa menjelaskannya. Aku suka jarak ini. Ini cantik. Bagaimana kau membuatnya? Itu rahasia. Ini bagus sekali. Di luar sangat dingin. Tapi aku mulai hangat. Saat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Apa kenyau melewatinya dengan selamat? Petty Perampok Berkuda Merah Dahulu kala, ada seekor pingin kecil menggunakan kuda merah bernama Petty. Wow, sudah matang. Ayo kita coba. Bagaimana? Enak? Seseorang di luar sedang menginginkan. Aku menyegai pai lebih dari apapun di dunia. Saya memikirkan itu. Apakah rasa pai selingan itu? Tentu saja. Aku gak segera pergi. Kamu mau ke mana? Ke pamanku. Aku bawa ini untuknya. Dia suka pai. Membawa pai keluar? Luar biasa. Kita bisa mencurinya. Ada, Petty. Dah. Tidak ada polisi. Tidak pernah lihat orang ini sebelumnya? Tidak pernah. Tidak. Oh ya? Mereka pencuri. Hubungi polisi kalau kau melihatnya. Kok-kok. Mereka sudah pergi. Aku pergi. Hati-hati ya. Ayo kita pergi. Ini sepertinya tempat yang bagus. Iya. Wow. Sangat bagus. Aroma yang sangat keren. Ada penuh apa ini? Bunga ini enak Hai Apa kembangin kaya? Iya, kau mau kemana? Aku akan bawakan ini untuk pamanku yang tinggal di sebelah gunung Paman? Oh, membawa bunga ini untuknya Aku yakin dia akan menyukainya Aku akan pegang ini untukmu Pergi ambil bunganya Benar, kan? Terima kasih Berhasil Hei, itu aku Ayo kita coba Kita harus berbagi, ya Aku orang yang membawanya Kemana kau akan pergi? Kami ada di sebelah sini Aku sudah selesai memotik bunganya Aku akan pergi Bye Tidak, 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 dan Tidak boleh menjaga sekarang Kami mencuri hendak-hendak Dan lari ke rumah Kita tidak sampai Ini rumah pamannya Apa ada orang di rumah? Siapa itu? Aku kesini untuk bertemu paman Dan aku kira dia besar Tapi ternyata kecil Tunggu sebentar Kau yang tunggu sebentar Aku sudah memperbaikinya Paman Pobie Pobie ada mencariimu Oh ya? Siapa kalian? Paman Pobie Oh, kau rupanya Petty Hai Kalian? Mereka datang untuk membantu membersihkan rumah Oh, kalian anak yang baik Apa ini? Apakah kau pernah melihat orang-orang ini? Oh, mereka tepat ada di rumah Apa? Jangan bergerak Kalian tak mencuri Tunggu Mereka bukan mencuri Mereka bukan mencuri Mereka membantu membawa tasku Membersihkan rumah pamanku Mereka sangat baik Iya, benar Ini ayo makan Sepotong pie buatanku Wow, katanya lezat Semuanya menikmati sepotong pie Petty Aku bawa banyak Ambilkan kain malam Aku bawa banyak Ambilkan kain malam Semuanya menikmati Karena aku harus berusaha Petty Petty Hanya tiga sendirian Pemapa mampu Wow, katanya aneh Teman-teman akan bermain bola kaki hari ini Di tim Pororo Krong Pobi Lupi Dan Tongtong Sebagai penjaga gawang Dan tim Eddie Rodi Petty Pipi Pipi Dan Popo Pake penjaga gawang Main bola Tim Pororo menang 1-0 Krong, ambil Aku disini untuk menghalang Aku disini untuk menghalang Ini, aku datang Bob, Bob, Bob Ya, gol, aku menang Tim Pororo menang 1-0 Maafkan aku Tidak apa-apa Kau akan melakukan lebih baik nanti Eh, diambil Baiklah, ini dia Aku datang Kini, kanan Bukan, bukan Bukan kesana Lalu kanan Bukan, aduh Aku lelah Berikan bolanya padaku Ini dia Dapat Kuri-kuri Tongtong Muncul bunga cantik Oh, itu cantik Lupi, ini adalah hadiah Terima kasih Aku datang Oh, bola yang ditendang Rodi Mengenai tian gawang Dan mantul kembali Tim Pororo menang 2-0 Yeay Baiklah, ayo kita lakukan ini Sekarang kita harus halangi Semua bola yang datang Baiklah Ayo, kita lanjutkan permainan Pipi terbang Dan halangi bola Orang sana Ayo, kita kejar Kali ini Rodi tiba-tiba jadi tinggi Aku dapat Tim Eddie mencetak gol dan skor 2-1 Bagus, Rodi Itu bukan apa-apa Ayu, ayo cepat Si Hugh mulai menonton permainan bola kaki Skrong ini Skrong 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 Bagus, Rodi Tunggu Aku dapat Tim Eddy mencetak gue lagi dan skor ketat menjadi 2-2 Baiklah, ini dia Pipi menghalangi bola pororo sangat baik Pipi 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 Bagus kali Nah, ini dia Kuri-kuri tong tong, kuri-kuri tong tong, berubah Kali ini tong tong menjadi lebih besar Rudy Ya, oke Bolanya melayang sangat jauh Sayang sekali, Hugh yang kena bolanya Oh, teman-teman telah menyelesaikan pertandingan bola kaki Sebagai gantinya, Hugh senang bermain dengan bola itu Ketualangan aneh yang kedua Ciluk, Ba Hai, aku Pobi Sekarang kita lanjutkan ceritanya ya Krong pergi ke atas Terus menaiki tangga dan tiba di atas awan Kastil Ajaib Jangan bergerak Kau adalah pemilih kastil, bukan? Kau adalah pemilih kastil, bukan? Kau, bukan kau Jangan berbohong dan lepaskan temanku Kau tidak bisa lari kemanapun Ribit, ribit, ribit Ribit, ribit katak bernyanyi lewati malam Semua bernyanyi bersama-sama Webek, webek, webek Katak bernyanyi melewati malam semua dengan keluarga Siapa kau? Bagaimana kau bisa kesini? Apa yang dia lakukan? Bebek? Oh, oh, oh Oh, oh Kuri, kuri, tong, tong, kuri, tong, tong, berubah Kenapa kau berani kau menyerangku? Lepaskan dia Pertama kau mengambil temanku dan sekarang kau mengincar Krom, cukup! Mengambil temanmu? Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan? Betty! Apa yang kau lakukan di sini? Nupi! Aku dengar kau di Sandra, jadi aku kesini untuk menyelamatkanku Aku di sini bukan sebagai Sandra Apa? Aku tersesat di dekat kastil dan tong-tong menemukanku Aku mengajarkannya bagaimana bernyanyi sebagai balasan karena menyelamatkanku Apa? Ya ampun Apa? Aku bersalah Aku benar-benar minta maaf Dan kenapa kau kemari? Krong bercerita pada tong-tong kalau dia datang untuk menyembuhkan Pororo Jadi kau datang kemari untuk menyembuhkan temanmu? Krong, Krong, Krong Baiklah, karena kalian berdua di sini untuk menyelamatkan teman-teman kalian Aku memaafkan kalian Kau bilang butuh obat penyembuh? Krong, Krong Tunggu sebentar Di sana aku meletakannya Oh, siapa di sana? Aku melihatmu bersembunyi, keluarlah Lari Berhenti Siapa kau? Menyelinap ke dalam kastilku dan melarikan diri Ehm, itu Dia adalah penyihir yang mengatakan lobe di sandra di sini Oh, apa? Krong, Krong Tadi itu aku Krong, Krong, ini aku Aku senang bertemu denganmu Apa kau mendapatkan obatnya? Maksudnya obat ini? Hmm? Temanmu akan sembuh jika minum obat ini Krong, Krong Terima kasih Terima kasih, sampai jumpa Sampai jumpa Kami juga akan jumpa Iya, sampai jumpa Ehm, aku boleh pergi juga kan? Kau harus melakukan sesuatu Melakukan sesuatu Krong turun dari awan dengan obat yang diberikan oleh Tong Tong dan kembali ke rumahnya Ini obat ajaibnya Hmm, aku coba Ehm, tanganku terasa lebih baik Ini tidak sakit Krong, Harry, terima kasih Sama-sama Krong Apa yang terjadi pada Eddie sang penyihir? Rebit, rebit, rebit Katak bernyanyi melewati malam Tunggu Lupi tidak bernyanyi seperti itu Nyanyikan lagi Ayo cepat Ayo Ehm, aku bukan penyanyi yang baik Hmm, lalu bisakah kau berdiam seperti ini? Tidak, aku akan mencobanya lagi Rebit, rebit, rebit Eddie sang penyihir harus tetap bernyanyi Ayo di malam Kita sudah selesai dengan bukunya Seperti Krong dan Harry yang membantu temannya Pororo Aku harap kau akan melakukan hal yang sama pada temanmu juga ya Kita akan bertemu lagi Sampai jumpa Tomtong sedang memperlihatkan sulap kepada teman-temannya Sulap seperti apakah itu? Kuri-kuri tang-tang, kuri-kuri tang-tang Berubah Kaktus berubah menjadi bola salju dunia Tang-tang, bisakah kau merubah ini jadi jam? Jam? Haa, baiklah Kuri-kuri tang-tang, kuri-kuri tang-tang Berubah Ini sama Apa? Kau, kau berubah jadi jam Apa yang sedang kau katakan? Kuri-kuri tang-tang, kuri tang-tang, berubah Wow, ini boneka guling Tidak boleh tetap seperti ini Kuri-kuri tang-tang, kuri tang-tang, berubah Aku harus pulang ke rumah sekarang Oh, ya Di sana Ayo kita pergi Sampai jumpa Baiklah Tang-tang pulang ke rumahnya Harry, gimana Harry? Harry Harry menghilang Apa yang terjadi? Aku di rumah Aku kadang-kadang membuat kesalahan Kau baru saja membuat kesalahan Halo Kau mau belajar sihir? Iya Tapi sihir bukanlah sesuatu yang bisa kau pelajari Kenapa tidak? Hanya naga yang bisa menggunakan sihirku Aha, kau bisa membuatku kuat dengan sihir? Hmm, ayo kita lihat Ya, ada di sini Kuri-kuri tang-tang, kuri-kuri tang-tang Berubah Hah, tetap sama Coba angkat bola kristal itu Ini, ayo kita lihat Harry benar-benar menjadi lebih kuat Sekarang kau adalah burung yang kuat di dunia Aku? Bagus Tapi kau harus hati-hati Terima kasih, tang-tang Daaah Aku harus memperingatkanmu Yeay, aku baru terkeluar di dunia Yeay, yeay Oh, di sini Oh, oh Oh, dapat satu di dalam Bobby Oh, Harry, kemana saja kau? Beberapa waktu yang lalu aku tidak melihatmu Beberapa waktu yang lalu? Biar aku membantumu dengan itu Terima kasih Tapi kau bakal tidak bisa mengangkat palu ini Salah Ini bukan apa-apa Ini dia Oh, tidak Pintunya rusak Sepertinya Lebih baik kau melakukannya sendiri Sedang bermain bola Biar aku juga Ternyata kau, Harry Tapi kau kan tidak bisa menenang bola Menurutmu Biarkan aku meliharkan ya Aku terlalu kuat Aku harus pergi Ini tidak bergerak Oh, tidak Halo Biar aku ikut juga Sedang kau di sini Kau bisa duduk di samping kami Ya, sebelah sini Terima kasih Harry tidak muat Kita harus tukar tempat duduk Tidak perlu begitu Aku pergi Aku tahu kuat Aku pergi Harry tampaknya sedikit suram Harry Jadi apa kau merasa hebat dengan semua kekuatan itu Harry merasakan bahwa menjadi kuat tidak sebagus itu Bisa kau merubahku kesemula Kesemula? Mantranya adalah Kuri-kuri tomtong Kuri-kuri tomtong Berubah Apa ini? Bukan itu Jadi Kuri-kuri tomtong Kuri-kuri tomtong Berubah Apa? Bukan yang ini juga Tongtong telah menggunakan sihirnya sampai malam Kuri-kuri tomtong Apa ini? Petualangan yang aneh Hujan sepanjang malam di hari kepergianku Hari ini aku akan membacakan bukuku yang menarik Buku menarik apa ya? Satu ini Petualangan yang aneh Krong Ayo kita pergi bersama-sama Di sebuah rumah kecil di hutan porong-porong Hinggalah pororo, krong, dan seekor beri kecil bernama Heri Hujan sepanjang malam di hari kepergianku Cuaca kering, matahari panas aku membeku Pororo jatuh dan terluka Kakak Pororo, kau terluka? Jangan khawatir Aku tidak apa-apa Baguslah Aku khawatir Apa? Apa? Apa yang ku pegang itu sakit Kalau yang ini Yang ini Terkejut dengan luka pororo Krong memberinya obat Dan menjadi pororo sepanjang malam Pororo membutuhkan obat penyembuh untuk lukanya Krong dan Heri pergi untuk mencari obat Mereka pergi ke tempat Eddie Krong, krong Siapa di sana? Krong, krong, krong Krong, krong, krong Apa? Apa yang dia katakan? Temanku pororo Tangannya terluka Kami perlu pertolonganmu Tangannya terluka? Kalian butuh sihir untuk mengobatinya Tapi aku tidak memilikinya di rumah Krong, krong, krong Kalian benar-benar butuh penyembuh itu? Hmm Aku tidak memilikinya di sini Dan kalian tidak mampu untuk mendapatkannya Eee Rodi Bisakah menemukannya? Krong, krong, krong Kau ingin pinjam Rodi? Hmm Baiklah Jika kau memberi burung ini Aku akan pinjamkan Rodi Hmm Tidak sepakat ya Baiklah Krong, krong Krong, ini demi pororo Aku akan baik-baik saja Kau bisa bawa Rodi sekarang Krong Krong, sampai jumpa Mudah-mudahan kau mendapat obatnya Kita bisa masuk ke rumah Krong, sampai jumpa Sang pesilap dan rumah Edi menghilang Krong Krong membawa Rodi kembali ke rumahnya Apa? Edi sang penyihir membawa Harry Krong 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 Tanya di mana letak obat penyembuhnya Hei Apakah mencari penyembuh ajaib? Krong, krong, krong Aku tahu di mana penyembuh itu Tapi aku tak bisa mengingatnya Karena perutku lapar Krong Ini lezat Penyembuh itu Ada di sana Melewati awan Terdapat kastil sang penyihir Obat penyembuh itu Terdapat di dalam kastil itu Krong, krong Tentu saja kau tidak hanya bisa berjalan di sana Sekarang Perhatikan baik-baik Krong 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 Ini mengarah ke kastil Jika kau ingin dapatkan penyembuh Daki saja tangganya Krong Krong Jika kau bisa dapatkan obat dari penyihir yang jahat Aku akan ketahkan bagaimana menggunakannya Krong, krong Krong pergi ke awan Menuju kastil penyihir jahat Apakah Krong bisa mendapatkan penyembuh dari kastil penyihir jahat? Kita akan menyelesaikan cerita ini lain waktu Kalau begitu sampai jumpa Penyihir kiku Pororo dan Krong menuju ke rumah tong-tong dalam pesawat Aku yakin berada di sekitar sini Krong Krong Itulah yang kukatakan kepadamu Aku akan menjadikanmu jam baru Sekarang berubah Ayo kita lihat Apa ini? Apa yang terjadi? Aku menjadi antik Itu aneh Sepertinya bukan yang ini Mungkin yang lain Sekarang Ayo kita turun Oh sepertinya yang ini Apa kau yakin? Tentu saja aku yakin Kuri-kuri tong-tong Kuri-kuri tong-tong Berubah Kau mengecil sekarang? Lihat aku Itu aneh Lalu apa ini? Tidak Tidak Tong-tong Hai Ini kami Wow Ada begitu banyak barang menarik Itu tongkat ajaib Aku sedang memperbaiki jam Dia pergi kemana? Jam Dimana kau? Jam Halo Kau dimana? Aku tidak percaya lagi Tong-tong Kau sedang apa? Aku sedang mencari jam Jam Aku akan membantumu Jam Oh tidak Kau menyentuh tongkat ajaib Dia mengecil dan jatuh ke dalam guci Sekilas sepertinya aku melihat sesuatu Kerang 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 Oh Oh Itu jamnya Mau kemana kau? Kali ini aku yakin aku bisa melakukannya dengan benar Tidak Aku tidak bisa mempercayaimu Itu yang terakhir kali kau katakan Kepala percaya sekali lagi Oh baiklah Baik Kerang 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 Kuri-keritung Kerang 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 Berubah Wow Aku benar benar sudah berubah Jamnya menjadi baru Wow Hebat sekali Oh ya Krong pergi kemana ya? Kau benar Krong Krong Dimana kau? Krong 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 Di mana dia? Mungkin dia keluar. Ayo kita keluar. Baiklah. Kroh. 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 Kroh dan Tong-Tong keluar untuk mencari Kroh. Tidak ada di sini. Ayo kita coba ke sebelah sana. Kroh. 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 Kroh berubah menjadi mainan. Kroh. 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 Kroh tidak bisa mengambil tongkat ajaib. Kroh. 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 Hah? Kroh. Kroh. Apa yang terjadi? Kroh. Kroh. Oh, iya. Aku tahu. Hah? Kroh dalam pengaruh sihir. Biar aku bantu, ya. Apa bisa aku kembalikan dia seperti semula? Tentu saja. Kuri-kuri tong tong, kuri-kuri tong tong, berubah. Oh, kau berubah menjadi buku. Kau bilang kau bisa mengembalikannya. Oh, bukan yang ini. Lalu apakah yang ini? Apakah tong tong bisa mengubah krom kembali? Kruh. Kri sem desar��ikan dirimanya.